Yang ditunggu-tunggu nih ya sama para millenials Dan tentunya saya juga mau mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman Yang sudah bergabung dari Youtube, dari Instagram, dan juga Facebook Dan juga ada dari Clubhouse ya hari ini ya Rame banget Oke semoga semuanya sehat-sehat semua Dan tentunya Sydney hari ini gak akan sendirian Karena biasanya hanya ditemani oleh satu investment coach Dan kali ini saya langsung ditemani oleh dua orang Wah sudah ada Jonathan N. dan juga Mbak Prita Gozi Yang siap untuk memberikan tips dan trik mereka Gimana caranya mengatur siasat nih untuk para millenials yang mau pensiun dini Jadi bisa cepat terbang dan bisa liburan tapi tetap dapet cuan ya tentunya Nah teman-teman jangan lupa untuk mengunduh aplikasi dari Bareksa Ada di Google Play Store dan juga App Store Jadi pastikan kalau kalian mengikuti Flash Shell Yang hanya berlangsung sampai hari ini dan nanti malam doang nih Jadi cuma seharian Dan gunakan kode promonya ada Flash Smart untuk pembelian reksadana Dan juga ada Flash SR untuk pembelian suku kritel Jadi sekali lagi kalian langsung cepat-cepat unduh atau download Aplikasi Bareksa di Google Play Store ataupun App Store Dengan menggunakan kode promo bisa dilihat nanti di kolom komen ya Ada Flash Smart atau Flash M-A-R untuk pembelian reksadana Dan juga kode promo Flash SR untuk pembelian suku kritel SR-014 Nah sesaat lagi kita akan bergabung bertunya Yang kayaknya yaudahlah ya mereka udah sangat terkenal gitu di bidang perinvestasi ya Nah untuk teman-teman nih yang ingin bertanya Jangan lupa untuk taruh di kolom komen dulu Karena nanti kita akan bahas di question and answer stations Oke sudah bergabung bersama kita hari ini Halo Mbak Frita dan juga Bang John apa kabar? Halo-halo Sydney Mbak Frita apa kabar? Itu apa tulisannya tuh di bajunya tuh? Coach? Berarti kasih lihat Berarti udah langsung ya udah langsung verified coach dari Bareksa nih ya Semoga semuanya sehat-sehat ya hari ini ya Kita akan ngobrol-ngobrol sama para netizen yang udah nonton nih Jadi teman-teman sudah ada Mbak Frita dan juga Bang John di sini Yang kemarin juga cukup viral nih ya Bang Johnnya Mereka akan memberikan tips and trik gimana caranya pensiun Nah mungkin ini kita akan ngobrol luas aja nih Mungkin yang pertama aku mau tunggu Mbak Frita dulu deh Mbak Frita ini kan mungkin yang menonton juga ada yang namanya Bagian dari Sandwich Generation nih Ya kan? Dari kita gimana untuk Gimana kita mikir pensiun identik kan sama mungkin yang usianya udah cukup tua gitu ya Tapi kalau misalnya pensiun dini Ini memungkinkan gak sih? Dan sebenarnya dimulai dari kemur berapa nih pensiun dini Mbak Frita? Oke jadi sebenarnya Sydney kita tuh mesti definisiin dulu Buat kita yang namanya pensiun tuh kayak apa Nah banyak orang tuh beranggapan kalau pensiun tuh berarti udah gak kerja apa-apa sama sekali In which kalau pengalaman aku sih melihat para pensiunan itu tidak mungkin Karena seseorang itu pasti kepingin terus produktif, pengen berkarya Tapi kita gak kepenginkan Kita tuh kerja hanya demi misalnya untuk beli makan, beli minum Nah jadi sebenarnya definisi pensiun itu Kita bisa hidup secara nyaman Kita gak perlu memikirkan apa yang perlu kita penuhi Tapi kalau kita mau kerja ya kerja just for you like to kerja Kita mau ngapa-ngapain Gara-gara tuh kayak gitu Nah kalau ngomongin usia Sydney, sebetulnya kalau di Indonesia itu didefinisikannya Usia pensiun tuh 55 tahun Kalau pensiun dini itu 45 Oke Jadi kalau pensiun sebelum 45, super dini itu ya Mbak ya? Iya, sayang sih sebenarnya Oke, nah tadi kan kalau dari Mbak Frita sudah memberikan masukan nih Jadi sebenarnya umur produktif tuh bisa lah dimaksimalkan sampai umur 45 tahun gitu ya Nah kalau dari Bang Jon nih, aku mau ngobrol ke Bang Jon sekarang Bang Jon, untuk dirimu sendiri kan kamu masuk generasi milenials nih ya Masih ada usia rentang durasi untuk mempersiapkan ke pensiun dini Yang tadi udah disebutin sama Mbak Frita nih Nah dari dirimu sendiri tuh kamu udah mulai nabung gak sih untuk persiapan pensiun dini versi Jonathan M? Atau gimana nih? Sudah mulai nabung kok, sudah mulai nabung Jadi kalau aku kan sebenarnya suka main game ya Jadi memimpikan ada masa dimana aku bisa main PS itu 8 jam sehari Wow, jadi profesi Tapi ya itu, jadi di satu sisi juga kerja tetap kayak kata Mbak Frita tadi Kerja juga kerja, tapi gak ngoyo-ngoyo amat gitu kan harus lukur atau apa Kerjanya lebih keaktualisasi diri gitu ketika kita ingin bekerja yaudah bekerja Tapi juga ada waktu banyak yang fleksibel bisa kita gunakan untuk apapun gitu loh Mau bersantai buat keluarga juga bisa Atau mau menempuni hobi Atau mau dipakai buat jalan-jalan juga bisa Tanpa ada perlu mikirin Aduh, ntar kalau jalan-jalan gak kerja, duit habis gimana gitu loh Iya, bener Oke, jadi kalau misalnya dari kalian nih gimana nih? Misalnya seberapa penting sih? Apa sangat super penting kah untuk kita-kita nih untuk mempersiapkan Apa namanya, pensiun dini yang nantinya Ya kita udah tau nih kita gak akan kerja seumur hidup gitu ya Jadi untuk Mbak Frita dan juga Bang John sendiri gimana nih menurut kalian? Kayak penting banget gak sih apa kayak Ah itu nanti aja lah set dipikirin atau gimana nih? Tadi kan Siti juga sempat mention kan Kalau banyak temen-temen nih mungkin juga viewers kita hari ini Yang merasa bahwa dirinya adalah generasi sandwich Nah sebenarnya generasi sandwich itu terbentuk karena apa sih? Sebenarnya itu kan karena mungkin generasi pendahulu kita Itu tidak mempersiapkan atau mungkin tidak mengantisipasi Mungkin bukan gak mempersiapkan ya Mereka mungkin mempersiapkan Tapi gak mengantisipasi kalau Huh, ternyata perlunya segini toh Kirain dicukupin segini tuh bakal cukup gitu Atau misalnya paradigma kayak misalnya Udah deh gak apa-apa deh pokoknya kan semua orang tuh pasti ada rezekinya gitu Tapi terus pada saat listriknya udah mau jegrek Aduh rezekinya mungkin dateng-dateng ya gitu kan Nah akhirnya kan jadi Apa namanya disini kan keseimbangannya tuh mungkin tidak ada Nah sebenarnya kenapa sih pentingnya kita mempersiapkan pensiun Supaya kita tuh tidak menciptakan generasi sandwich yang berikutnya Aku yakin Jonny juga sepakat ya Yang namanya kita hidup itu kan Apa namanya kita tuh gak pernah tahu ya Takdir kita tuh nanti gimana Apakah mungkin nanti kita berkeluarga Apakah kita mungkin nanti ada anak Ataukah kita anaknya satu, dua, tiga, atau bahkan lima Atau misalnya nanti dikasih sakit Kita kan gak tahu gitu loh Tapi pada saat semua itu terjadi At least kita tuh gak nyusahin orang Itu tuh menurut aku yang paling utama tuh disitu Mungkin bukan kayak raya ya Tapi minimal tuh kita bisa hidup decent lah Decent tuh kayak ya whatever lah Misalnya makan, minum Tadi Jonny sudah menyebutkan Desensinya dia adalah main PS 8 jam seharian Berarti kan artinya dia butuh vitamin mata ya Gitu loh dari sini dia butuh medical check up gitu nah Jadi dia tetap-tetap memenuhi lifestyle itu Gitu kan Jonny pasik gitu ya Butuh kursi yang bisa mijet juga sekalian Kursi pinjet Oke oke Nah untuk berdua deh Mbak Prita dan juga Bang Gen nih Mungkin Bang Gen duluan boleh nih Untuk ngasih tahu sebenarnya Dari penghasilan Berapa sih kira-kira berapa persen Entah persenan atau misalnya Gimana sih cara hitung kalian Untuk yang harus disisihkan nih per bulan nih Untuk uang pensiun Right 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 Sebenarnya aku udah ada hitung-hitungannya Mau dikasih lihat sekarang apa Kalau hitungan mungkin nanti dulu mas Nanti aja ya oke Nanti dulu nih Bang Jadi kayak kita ngobrolin dulu Kalau misalnya dari kamu tuh Post-postnya tuh udah ada Atau kayak Sisaan dulu Sisaan dari main games Kalau saya Kalau aku sih Ini Aku tuh emang Kalau dari lifestyle yang gak Gak aneh-aneh juga Lifestylenya santai banget Gak aneh-aneh tuh meaning Ya maksudnya kayak Makan juga makan santai aja Mau makan di latak boleh Makan di Kebetulan Aku kan tinggal di apartemen Di sini juga Apartemen kayak Maintenance-nya gak Gak terlalu mahal lah Dibanding rumah ya Menurutku kan Kalau rumah Cukup gede Dan untung juga aku masih single Jadi aku ada waktu untuk Mempersiapkan Dana pensiunnya Jadi biasanya Kalau ada pemasukan Juga itu 30 persen langsung Aku bisa sisihin Itu paling gak 30 persen Kalau bisa lebih banyak Ya lebih banyak Terus sekarang juga gak ngapa-ngapain Kan kayak Jadi rumah aja Meeting juga Rata-rata meeting Online kayak gini Gak Keluyuran Jadi ongkos Transport lebih hemat Paling keluar dikit Buat kesehatan Kesehatan lebih banyak Tapi sesuanya kayaknya 30 persen sampai 50 persen Itu bisa lah Aku sisihin buat Dana pensiun nanti Oke Ini versi Bang Jo nih ya Secara general lah ya Kalau Mbak Prita gimana nih Mbak Prita Nah itu sebenarnya Menarik banget ya Karena kan tadi kan Johnny juga udah Share nih ke kita semua nih Teman-teman Kalau Aku tuh karena sekarang Aku bisa memprioritaskan Aku tuh bisa loh Sampai menyisihkan 30 persen Jadi pemasukanku itu minimal Untuk Dana pensiun Nah ini yang sebenarnya Aku juga mau Suggest nih Untuk semua smart investor Jadi pada saat kita Memang bisa banget Memprioritaskan itu Then go ahead Nah siapa sih yang Biasanya bisa memprioritaskan Misalnya Pada saat kita Baru mulai kerja Kita mungkin Situasi beda-beda ya Misalnya Kalau kita Bener-bener Ngurus diri kita sendiri Ya udah Artinya Itu Your golden moment gitu loh Untuk bisa Nyiapin dana pensiun Nah pengalaman aku Kalau melihat diriku sendiri Dan juga Banyak sekali Mereka yang berkeluarga Itu biasanya Pada saat dia mulai berkeluarga Turun tuh Kemampuan dia Untuk menyisikan dana pensiun Kenapa? Karena tiba-tiba Kebutuhannya banyak Gitu kan Tiba-tiba ya Misalnya Abis menikah Kemudian nanti Let's say Berencana punya anak Yang cepat dapat anak ya Alhamdulillah Yang enggak Tahu sendiri kan Sekarang usaha Mau punya anak Juga mahalnya luar biasa Kemudian yang kedua Nanti setelah Misalnya anaknya lahir Mungkin awal-awal Di apartemen bisa Lama-kelamaan Aduh ya enggak mungkin nih Gitu ya Apa butuh space Apa segala macam Akhirnya mencari rumah Udah deh Akhirnya lari lagi ke sana Gitu kan Kemudian Apalagi Tiba-tiba sekolah anak Yang kita bahas juga tuh Bulan lalu kan Soal dana pendidikan Nah tiba-tiba Before you know it Kita udah reach Usunya 40 tahun Kemudian Ya ampun Ini dana pensiunnya tuh Kelupaan Gitu kan Jadi Jadi kemarin tuh terhambat Dengan prioritas lain Nah akhirnya Jadi baru masuk lagi Nah jadi aku tuh Mau mengingatkan Buat semua teman-teman Smart investor juga Kalau Selagi kita bisa Please prioritaskan Dana pensiun Itu tadi tuh Hitungannya 30% minimum At the very minimum Pada saat kita Mungkin ada kebutuhan lain Aku ngerti banget kok Kalau misalnya Mungkin gak bisa Tapi jangan ditinggalin Sama sekali Minimal 5% Aja deh Gitu kan ya Jadi at least tuh Masih ada Si dana pensiun Itu ditengok gitu loh Jadi kita tuh Masih ngisi terus Itu habit yang penting Dibangun Nanti Percaya sama aku Pada saat misalnya Anaknya sudah mulai besar Kemudian cicilan-cicilan Juga sudah mulai turun Gitu ya Terus penghasilannya Juga orang tuanya Mulai meningkat Nah harapannya Kita kan punya kelebihan uang Ya udah kali gitu ya Gak usah terlalu Upgrade-upgrade Gila macam Nah itu yang dulu Kelupaan Masukin deh tuh Si dana pensiun Balikin lagi Jadi 30% Oke Jadi di saat usia Pensiun dini pun Kita masih bisa liburan Masih bisa kumpul Sama keluarga Gitu ya Oke oke Nah ini sebelum kita Bahas ke sesi Yang lebih serius Sekali lagi Aku mau invite nih Buat followers-followers Dari Mbak Prita Gozi Dan juga Bang John Tentunya Jadi teman-teman yang sedang Nonton hari ini Kita ada flash shell Seharian nih Seharian penuh Jadi langsung gunain Kode promo Ada flashmar Atau flash MAR Untuk pembelian Apapun reksadana Dan juga flash SR Untuk pembelian SR014 Jadi sekali lagi Langsung yang udah punya Akunnya dari Bareksa Langsung beli Karena promo ini Cuma sampai nanti malam nih Jadi jam 12 teng Udah habis Jadi kita selain ada voucher Juga ada hadiah Handphone Oppo A52 Jadi cepet-cepetan Banyak-banyakan yang beli Langsung Ibaratnya kan ini Enak ya Jadi langsung dapet cashback Berupa hadiah Apa namanya Discount Sama handphone Dari Oppo ya Nah Tadi kan Bang Jon juga udah Sempat cerita nih Kalau misalnya Bang Jon udah punya Apa Rincian sendiri nih Gimana hitung-hitungan Untuk pensiun dininya Versi ala juratan N Mungkin bisa di-share nih Bang Jon Oke Bentar Biar lebih gampangnya Aku ganti kamera belakang ya Oke Sebentar-sebentar Udah ada nih Udah disiapkan Waduh Ini semua teman-teman Kebaca semua ya Harusnya kebaca Baca ya Bulk banget Oke Boleh dijelasin nih Apa aja nih Oke Jadi sebenernya Ini juga yang aku baca Dan ada Teknik Namanya 4% rule Jadi anggap aja Kalau investasi itu Return 4% nya itu Bisa kita gunakan Untuk biaya hidup Jadi misalnya Kita punya Uang misalnya 1M gitu ya Berarti return 4% nya itu Setahun kurang lebih 40 juta 40 juta itu Kalau dibagi sebulan Sekitar Berapa tuh Dibagi 12 Berarti 3 jutaan ya Nah Jadi 3 juta itu 3 juta per bulan Bisa kita gunakan Untuk biaya hidup Nah ini Berarti menjadi Misalnya Kalau yang tadi kan Tema kita kan Pensiun dana 6 miliar Kalau dengan Bunga 4% Per tahun itu 240 juta per tahun Atau bisa dibilang 20 juta per bulan Nah lumayan kan 20 juta per bulan Sebenarnya Teman-teman juga Wah kayaknya Udah bisa sandai tuh Atau misalnya Saya cuma butuh 10 juta per bulan Oh ya bagus dong Berarti ini Mungkin bisa lebih rendah lagi Atau Dari 20 juta Oke 10 juta nya Dipake buat biaya hidup 10 juta nya lagi Untuk Diinvestasikan kembali Nah terus Jadi Cara kita mikir Pensiun Berapa dana yang kita perlukan Untuk pensiun Kita mulai dari Pengeluaran aja Kira-kira Pengeluaran bulanan Atau pengeluaran tahunan Kita berapa sih Yang tadi 4% ini Aku balik Jadi Dari pengeluaran tahunan Bisa dikali 25 Atau kira-kira Pengeluaran bulanan Bisa dikali 300 Oke jadi ada 2 cara ya Betul Jadi ini sebenarnya sama Ini cuma dilihat dari depan Ini dilihat dari belakang Kurang lebih Nah Jadi Kita harus tahu Sebenarnya Dan yang harus kita siapkan itu Kira-kira Berapa Berdasarkan lifestyle Lifestyle ini Yang akan menentukan Pengeluaran bulanan kita Nah misalnya nih Oke Case pertama Aku pengen pensiun Berkebun di pedesaan Wah kayaknya menyenangkan Ada satu Asisten rumah tangga deh Buat bantu-bantu Karena udah tua gitu kan Oh yaudah mungkin Kosnya sebulan 6 juta per bulan Bisa jadi 72 juta Setahun Nah 72 juta ini Kalau kita lihat kan tadi 4 persennya ya 72 juta 4 persen Berarti 100 persennya Berapa Kita butuh dana 1,8 M Untuk menghasilkan 72 juta Per tahun Nah terus Atau misalnya Case dua Saya mau pensi Saya mau pensiun Travelling Keliling dunia Sama pasangan juga Gitu kan Nah Mungkin ini jadi Wah mungkin 30 juta per bulan nih 30 juta per bulan Mungkin Travellingnya 2 bulan 3 bulan sekali ya Keluar negeri Masih bisa gitu Oh setahun 360 juta Kalau kita lihat ini 360 juta Ini 4 persennya Berarti Kita butuh dana Kita butuh dana 9 M Untuk bisa menghasilkan Return seperti itu Nah jadi Yang pengen Aku kasih tau Dari case satu Dan case dua ini Adalah Lifestyle yang kalian Apa Yang kalian mau Di saat pensiun nanti Itu yang akan menentukan Berapa besar Dana investasi Yang kalian butuhkan Mau semakin Apa Yang kayak ini Luxury Travelling sana sini Ya boleh Dananya akan semakin mahal Tapi kalau Nggak ngoyo Mau nyantai juga Boleh Jadi mungkin cuma segini Nah Terus Dan ini kan Sebenarnya kan juga Ada inflasi ya Inflasi Nah jadi ada baiknya juga Kita sebenarnya 4 persen tadi Untuk biaya hidup Tapi kita juga Jangan mencar investasi Mentok di return 4 persen Kalau bisa lebih dari 10 persen juga Kenapa? Karena ada investasi Jadi Ketika kita ada Misalnya 10 persen 4 persen untuk biaya hidup 6 persen ini Bisa kita investasikan kembali Investasikan kembali Menghasilkan return yang lebih besar Malahkan inflasi juga Nah ini Aku udah sampai coret-coret nih Udah coret-coret Jadi kira-kira nih misalnya Untuk capai return 10 persen Gimana sih? Oh ini ada beberapa Misalnya produk gitu Dari SBN Pilih SBN Terus Reksadana Pasar Uang Pendapatan Tentap Sama Reksadana Saham Inko RDPS RDS ya Sorry RDS harusnya Ya itulah Nah misalnya Kalau SBN returnnya 5 persen RDPU 6 persen RDPT 10 persen Reksadana Saham 15 persen Kalau dikasih kita Alokasi uang kita Kita bagi ke SBN 10 persen RDPU 10 persen Pendapatan tetap 50 persen Sama Reksadana Saham 30 persen Di total-total Oh ini bisa Dapat 10,6 persen nih Masih masuk nih 10,6 persen Nah yang tadi 4 persen bisa kita gunakan Untuk biaya hidup 6,6 persen bisa Kita investasikan kembali Gitu Jadi ini juga Apa ya Cara kita berinvestasi Kita bisa Atur-atur Sesuai keperluan Gitu Gitu Ini udah Lumayan rinci ya Ada berapa page Empat page ya Iya Tapi balik lagi sih Yang paling penting itu adalah ini Lifestyle apa yang kita mau Itu akan menentukan Pengeluaran bulanan kita Di masa depan I see Nah ini Sebelumnya terima kasih banget nih Bang John udah sampe Di prepare banget nih Untuk teman-teman yang nonton hari ini Kalau dari Mbak Prita Ngeliat hitung-hitungannya Bang John Gimana nih Mbak Prita Ada masukan? Oke Jadi itu memang Apa namanya Kita pada saat mempersiapkan pensiun Memang selalu pasti Paling utama adalah Melihat ke diri kita sendiri ya Karena tadi Tiap orang itu punya Lifestyle yang beda-beda Jadi Kita gak bisa bandingin Lifestyle orang lain Dengan lifestyle kita Jadi penting banget Nomor satu Kita tahu Seperti apa sih Biaya hidup yang kita butuhkan Di masa pensiun nanti Nah Masa pensiun nanti itu Sebenarnya Akan sangat terpengaruh oleh Satu Kita tuh Kesehatannya seperti apa Dua Kita tuh tinggalnya di mana Orang yang misalnya Tinggal di kota besar Seperti DKI Jakarta Dengan mereka yang tinggal Misalnya di kota Yang mungkin lebih kecil Lebih tenang Dan lain-lain Itu pasti biaya hidupnya Akan sangat jauh berbeda Nah kemudian Yang ketiga Itu kita juga harus pahami Sekarang kemampuan finansial Kita berapa Jadi kayak tadi Aku bacain Apa namanya Komen-komen disini Aduh kok kayak jauh banget Ya that's why Kita kembali lagi Sesuai dengan Kekuatan finansial Kita masing-masing Jadi Kalian gak usah khawatir Artinya Kalau saya gak punya Uang 6 miliar Berarti saya gak bisa pensiun Bukan begitu Tetapi Kalau kalian Misalnya Memang membutuhkan uang Sampai dengan Misalnya tadi 10 juta Atau 20 juta perempulan Ya kalian butuhnya segitu Tapi kalau kalian Tidak butuh segitu Gak usah juga jadi Kayak insecure Gitu loh Tenang aja Karena nanti tergantung Kita tinggalnya di kota-kota mama Itu akan sangat berpengaruh Nah Kalau misalnya terkait tadi Apa namanya Mungkin ada yang nanya Itu 4% Itu dari mana sih Dan lain-lain Jadi Aku cerita sedikit ya Tentang Apa namanya Teori dana pensiun Jadi Dana pensiun itu Sebetulnya Asal-muasalnya itu kan Awalnya itu dari Social Security tuh Kalau di Amerika Serikat Kalau di Indonesia itu Itu kita mungkin Kenalnya juga dengan Yang jaminan dari pemerintah Gitu ya Tapi kan sayangnya Itu mungkin kurang Jadi kan kita mesti punya sendiri nih Nah 4% itu Adalah perhitungan Yang dilakukan oleh William Bangen namanya Nah itu dia melakukan Study Gitu kan Itu kira-kira seperti itu Nah However Aku tetap saranin Untuk dievaluasi Tiap Tahun Kenapa? Karena Inflasi itu Bisa berubah banget ya Contoh Sekarang Inflasi Indonesia Sekitar berapa? Diharapkan 5% Tapi sekarang Bahkan di bawah itu Karena kita lagi pandemi Tapi kalau kita berbicara 10 tahun yang lalu Inflasi Indonesia itu Dua digit Gitu Misalnya kayak gitu Jadi Jadi Oleh sebab itu Teman-teman Evaluasi itu harus dilakukan Setiap saat Itu penting banget Pada saat kita mempersiapkan Dana pensiun Oke Jadi buat teman-teman Yang tadi bertanya 4% ini datangnya dari mana sih Tiba-tiba muncul Ada angka 4 Jadi Itu Berdasarkan teori dari Amerika Serikat Apa namanya Kembali lagi Teman-teman yang sedang nonton Jadi jangan langsung insecure Karena ini kembali lagi Ke lifestyle Dan juga dimana Tempat kita tinggal Jadi kalau yang Tiba-tiba lihat Wah kayaknya 6 miliar Bisa gak nih aku Nge-reach ke sana Nah Balik lagi Kamu tinggal dimana Dan kira-kira Lifestyle kamu seperti apa Jadi kalau misalnya Kayak Kamu gak main games nih Kayak Bang John Mungkin bisa lebih hemat sedikit Langsung kayak gitu Nah Bang John Ngomong-ngomong tadi Kan udah rinci banget nih Tapi untuk versi kamu sendiri Kan kamu mewakili Kaum Adam nih ya Ceritanya Ada gak sih beberapa hal-hal Yang kamu rinciin Untuk diri kamu sendiri Misalnya kayak Apa namanya Oke nih Let's say Buat main games Ya 2% lah Dari Dari Yang untuk foya-foya Atau misalnya Untuk yang lain Gimana Ada gak sih Yang serinci itu Yang sudah kamu siapkan Atau Atau gimana nih biasanya Ini ala Ala Jonathan N nih biasanya Ala Menurutku ya Kalau dia sendiri 50% itu aku Alokasikan buat kebutuhan sehari-hari Kebutuhan sehari-hari Sebenernya aku Balik lagi Aku lifestyle-nya gak ngoyok Aku santai Jadi aku Penghasilan bertambah Lifestyle-ku tetap disitu aja Nah menurutku ini juga Yang cukup penting Buat teman-teman gitu kan Jadi gak tergoda ya Gak tergoda Untuk langsung Beli apa gitu ya Kita baru kerja nih Baru kerja gitu kan Baru kerja Baju misalnya Gaji 5 juta Fresh create di Jakarta ya UMR Jakarta Oke bajunya H&M Harganya 150 ribu Terus begitu Gajinya naik dari 5 juta Jadi 7 juta gitu Bajunya tadi H&M Terus naik jadi Zara Misalnya Dari 150 jadi 300 300 ribu Padahal gajinya Cuma naik 40% Tapi bajunya Naik 100% Belanjanya Nah ini juga ya Sebenernya Proporsinya Gak Gak cocok Jadi coba teman-teman juga Sadari dulu Untuk cara mengelak Keuangannya Nah jadi kalau aku Kebutuhan sehari-hari 50% Buat nabung itu 30% Jadi biasanya Begitu dapat memasukkan Itu langsung disisiin dulu 30% Langsung ditabung Atau diinvestasiin Beli reksadana Gitu kan Terus juga 20% baru 20% ini Boleh aku belanjain lah Mau beli baju Mau jalan-jalan Mau apa gitu kan Cuma kan berhubung sekarang Lagi pandemi Juga jadi kayak Gak apa ini Ya udah lah 20% ditabung aja lagi Siapa tau Lebih cepat pensiun kan Tadi kan Ternyata bisa 42 gitu Wow lumayan Langsung terbahan Tapi bisa sambil cuan ya Betul Nah kalau Mbak Prita Kemarin aku sempat nonton Yang invest room Yang volume kedua Yang just write me for Ini ya Ini kan volume ketiga Jadi kan Mbak Prita sempat mention Mungkin kalau yang versi Ada yang perempuan tuh Lebih diplot-plotin nih Jadi oke Untuk liburan berapa Untuk mobil berapa Tapi sebenernya tuh Ya mungkin balik lagi Tapi kalau menurut Mbak Prita Gimana nih Untuk yang nonton hari ini Jadi better Untuk diplot-plotin Seperti itu Jadi bener-bener kayak Saklek nih Oke berapa perset untuk ini Atau yaudah Gelondongan aja nih Investasinya Oke Itu kan kemarin pertanyaannya itu Kalau investasi gelondongan itu Karena duitnya udah ada tuh ya Mbak Siti ya Jadi kayak memang Uangnya tuh udah ada nih Wah tiba-tiba Dapat warisan 1 miliar Jepret Gitu kan ya Nah kalau gak kayak begitu Bagaimana Kalau kehasilan yang gak 250 juta sebulan Gitu misalnya Nah itu gimana tuh Berarti kan artinya Kita harus menyisikan Setiap bulan Terang teman-teman Kalau ditanya Kemarin tuh banyak banget Yang suka mendebatkan Masalah persentase Atau budget Anything itu sama aja Semua tuh bahasa ekonominya Itu namanya budgeting Budgeting itu selalu turun Dari persentase Lalu dikalikan dengan penghasilan kita Keluarlah angka rupiahnya Baru nanti kita kan Kita kan orangnya logik ya Gitu Kita kan make sense gitu Make sense gak sih Misalnya Seseorang Misalnya pengeluarannya itu Sampai dengan 100 juta Katakanlah kalau kita pakai yang Seseorang penghasilannya 200 juta sebulan Berarti 50 persennya Wow kan Kayak Johnny bilang Gue sih 50 persen aja Tapi kalau penghasilan dia 200 juta Hah? Terus udah bilang kan Gitu kan kira-kira Nah Terus udah gitu Iya lagi ngomongnya Jadi kan artinya 100 juta nya untuk si A Itu angkanya value nya Beda banget sama si B Bener gak? Ini kalau dibilangin saklek Ya tentu tidak dong Maksudnya Pada saat diturunkan jadi rupiah Perlu gak sih Sampai 100 juta? Let's say kalau kamu cuma perlu 30 juta Berarti artinya 70 juta nya bisa dilempar ke yang lain kan Misalnya dilempar ke dana pensiun Jadi Arti dari budgeting tuh begitu Lalu kenapa sih harus dibuat ada persentase? Itu sebenarnya adalah patokan Jadi pertama patokan supaya kita tuh ngerti Wajarnya berapa sih? Kalau kita bisa lebih kecil Bagus Tapi kalau ternyata kita lebih tinggi Kita tahu bahwa itu kelebihan Terus yang kedua Kita bisa evaluasi Itu kan yang paling penting Karena Tadi nih pada ngomong Gimana nih Kalau tadi dia single Jadi double Dari double Dari triple Ya makanya evaluasi Gitu kan Di evaluasi Karena bisa aja Sekarang cukup nih Pensiun muda 6 miliar Eh tiba-tiba Berapa tahun lagi Dia kawin Terus dia punya anak 5 lagi gitu Setiap Setiap tahun Misalnya produktif Produknya kembar Oh iya benar Karena kembar Kembar gitu kembar Akhirnya 2 kali kembar Langsung kembar Jadi akhirnya 6 miliar itu harus dievaluasi Jadi sebenarnya ini adalah patokan Tapi evaluasi setiap tahun Itu penting banget Makanya invest stream Hadir terus kan Setiap bulan Buat ingetin Oke oke Nah tadi Kalau tadi Bang Jon udah Bantu kita Untuk ngasih tau Tipsnya ala Jonathan N nih Nah Mbak Prita nih Aku lagi Pengen coba Kita simulasi tipis-tipis Sekali ya Ini kira-kira Misalnya nih Ada Mawar Namanya Mawar Sebut saja Dia misalnya umurnya 25 nih Ya kan Nah Dia ingin Usia 45 tahun tuh Sudah selesai Masa produktifnya Jadi Kalau Ser si Mbak Prita Tadi kan Mbak Jon udah kasih Versi menurut Mbak Jon nih ya Nah Versi yang menurut Mbak Prita nih Untuk si Mawar ini Bisa nabung Sampai dia umur Misalnya 45 tahun Dia sudah Apa namanya Pensiun dini Itu kira-kira dia Harus kereksa dana apa Dan perbulannya Ngisiin berapa nih Kira-kira Mbak Prita Oke Jadi sebenarnya Mbak Sidney Yang tadi Mbak Jon udah kasih itu Basically adalah Kerangkanya nih Supaya teman-teman ngerti Kalau misalnya saya Mau menyiapkan Masa pensiun itu Kayak gimana sih Urutan-urutannya Nah kemudian kan Keluarlah si angka 6 miliar Karena mungkin Tiap bulan Pengen punya uang 20 juta Nah sekarang Terusannya nih Si case Mawar ini adalah Kata kalah nama saya Mawar Itu berarti Kalau saya Udah tahu Saya ternyata Butuhnya 6 miliar Dan what should I do Kan pertanyaannya Jadi kayak gitu kan Betul Umurnya sekarang 25 Dia bilang di umur 40 Atau 45 Dia pengen punya 6 miliar rupiah Oke Kalau kita ambil Misalnya Menggunakan reksadana saham Dimana Kalau kita lihat Di bareksa Teman-teman bisa lihat nih Return rata-rata Dari reksadana saham Berapa sih Nah sekarang ini Saat ini nih Return rata-rata Itu mungkin Di belasan persen Aku ambil aja 15 persen deh Nah kalau misalnya Si Mawar Dari usia 25 Mengharapkan di umur 40 tahun Punya 6 miliar Ternyata si Mawar Itu mesti Menyisikan 9 juta Setiap bulan Di reksadana saham Maka di usia 40 tahun Nyampe tuh Angkanya 6 miliar Yang dia pengenin itu Misalnya Dia bilang Aku mau sampai 45 deh Oh kalau begitu Bisa tuh diturunin Jadi setiap bulannya Dia investasinya itu Sekitar 4 juta Di reksadana saham Nah untuk teman-teman Balik lagi Kalau bilang Yah gaji gue aja Berapa mbak Gitu Terus gue disuruh Apa Nyisiin 9 juta Gak makan Minum dong gue Gitu diet Apa namanya Diet Gak tau deh diet Apa namanya Gitu Ya makanya Itu kan adalah Kalau kita punya target Dapetin 6 miliar Nih di usia 40 atau 45 Kalau kalian gak membutuhkan Target setinggi itu Ya berarti Kita bisa Bedain lagi nih Per bulan Jadi gak usah jadi insecure Tapi Jangan jadi alesan Ini nih yang beda ya Mbak Titi aku mau ngingetin Banyak orang bilang Oh itu kan enak Privilege Gitu kan Bang John Apa namanya Duitnya banyak Privilege Gitu Semua orang itu bisa investasi Jangan berpikir bahwa Oh karena dia Mbak Titi 6M Gue gak bisa Gue jadi gak investasi Eh gak begitu Tiap orang itu punya target Beda-beda So berapapun penghasilan kita Selama kita masih punya penghasilan You need to invest Betul Betul Oke jadi mau itu dari warisan Mau dari itu penghasilan sendiri You need to invest Itu bener-bener Bold ya Dan setuju sih sama Mbak Prita Bahwa investasi itu Very personal ya Itu tergantung keadaan Masing-masing gimana Maunya gimana Instumen investasinya Juga bisa jadi beda Gitu Jadi jangan takut teman-teman Mindsetnya Invest dulu aja Oke Oke Nah Bang John Bang John Kalau dari dirimu sendiri nih Kamu tuh biasanya gimana Maksudnya apakah ada Reksadana favoritmu Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Jadi kalaupun ada Apa Dan apakah Cukup satu Atau lebih dari satu nih Aku tuh dari Tahun 2012 Aku pertama kali mulai Apa Invest Bukan investasi Ya mulai investasi Dan financial planning Nah jadi waktu itu 2012 juga Tahunya tuh gara-gara dulu Social media tuh Naik gara-gara Ya tuh Tiba-tiba topik financial planning Wah semuanya ngomong kan Ini jangan mention Jangan mention merek ya Produknya aja nih Gak Gak Nah dari situ aku belajar Dulu pun kayak Oh jadi tau Oh ada yang namanya Reksadana Selama ini kayak 2012 itu Dan aku semua 100% cash Di tabungan gitu Ah si Dan dari itu Biasalah ya Iya Dan jadi Reksadana itu justru pertama kali Aku mengenal instrumen investasi Reksadana dulu kayak harus ke bank Isi formulir gitu kan Macet-macetan Kayak aduh ribet lah Mau beli Reksadana yang pisah Wah ini tempatnya beda Jadi ke bank tono lagi gitu Tapi kan sekarang gampang ya Nah jadi Buat Reksadana sendiri Aku Sampai sekarang masih Sampai sekarang juga Reksadana pasar uang itu Tempat favorit Buat dana darat juga disimpan disitu Karena memberikan Return yang lebih besar juga Dari tabungan Dan bisa ditarik sewaktu-waktu Dan Reksadana pendapatan TAT juga Gitu kan Aku diversifikasi resiko juga Sayang itu Aku juga ada di Reksadana saham Dan aku juga nyoba-nyoba nih Kalau saham gimana Karena aku anaknya eksperimental Oke ada dana Jadi aku menyisikan dana Buat belajar Ini penting juga ya teman-teman Kita harus update Karena apa? Karena instrumen investasi Itu berkembang terus Mungkin Zaman orang tua kita Mungkin ya Mereka bilang Pokoknya tanah dan emas Yang paling Yang paling menguntungkan Ya karena mereka Gak ada akses Buat informasi gitu kan Mau beli saham juga repot Zaman dulu Gimana ya saham? Sekarang kan kayak Klik-klik-klik Udah bisa aku beli Nah Dan beli Reksadana juga Mungkin zaman dulu Belum tahu Belum ada infonya Tapi Sekarang juga Nyari informasi gampang Jadi kita juga perlu Upgrade diri Nah Penting buat teman-teman juga Coba invest di Meningkatkan Pengetahuan finansial Kalau perlu ke financial planner Gak apa-apa Ibaratnya itu kan Mengarahkan juga Jadi bisa bantu Memberikan edukasi juga Oh bisa kayak gini loh Gitu kan Mungkin Mbak Frita juga Nanti Banyak klien-kliennya juga kan Minta diajarin juga gitu Jadi Kita ada Ada sudut pandang baru Perspektif baru Melihat uang Dan instrumen investasi Tapi aku Rata-rata juga Masih Direksadana Oke Jadi Memang kalau dari Bang John sendiri Ada beberapa ya Ternyata Jadi teman-teman Mungkin itu Trail and error juga Kali ya Bang Jadi benar-benar Coba satu Akhirnya Coba belajar lagi Yang satu Dan akhirnya Jadi punya banyak Sekarang Betul Dan ini ya Ketika kamu masuk Ke instrumen investasi baru Dikit-dikit aja dulu Dikit-dikit Cari tau gimana itu Bekerja Biar Kan kayak Kalau udah Lebih ngerti Baru Selan-selan ditingkatkan Investasinya Kalau boleh di-share dulu tuh Kamu mulai tuh Dari berapa nih Bang Kalau boleh di-share Mungkin yang lagi nonton kan Kita beragam jenisnya ya Ada macam-macam Age groupnya Nah kalau dari Bang John sendiri Pertama kali berapa sih? Aku usia 27 ya Aku usia 27 Mulai 27-28 Itu aku ada 180 juta di cash Ini bukan apa ya Jadi disclaimer Aku dulu hemat banget Anaknya Bahkan dulu tuh Dulu tuh sampai Bayangin rumah Aku asli Tinggal di Bandung Pindah ke Jakarta aja Rumah Nebeng Rumah Tante Di Kelapa Gading Kantor di Kuningan Minjem motor kakak Tiap hari gitu kan Biar lebih hemat gitu loh Dan juga Kalau misalnya Ada bonus Ada apa Aku Beneran Semuanya langsung Aku sisihkan Karena aku dulu Mindsetnya adalah Pengen beli rumah Sebelum usia 30 Gitu Makanya kayak Ayo nabung-nabung Biar semangat gitu kan Dan kemudian Ketika Situ langsung dipisah Baru tau Waktu itu juga Baru tau ada yang namanya Tujuan finansial Ternyata kayak Hah? Lo ketemu temen yang Financial planner kan Dia tanya Hah? Lo cuma mau beli rumah doang Apalagi dong Nikah gimana? Oh iya mungkin Bisa jadi deh Oke Ada dana pernikahan Lo gak mau pensiun? Oh iya ternyata pensiun juga butuh uang ya Oke ada dana pensiun Jadi aku mulai dari tiga itu Satu di reksadana pasar uang Eh sorry Satu di reksadana pendapatan tetap Satu di campuran Satu lagi di reksadana saham Itu jadi dipisah Seperti itu Oke I see Nah ini temen-temen tadi kan Yang udah banyak ngasih komen Ataupun pertanyaan Kita sebelum kesana Sekali lagi Sini mau mengingatkan nih Kalau hari ini Kita ada flash shell Sekali lagi nih jualan ya Jadi selama seharian penuh Buat temen-temen dengan Minimum pembelian Satu juta rupiah aja Udah langsung Bisa mendapatkan hadiah handphone OPPO A52 Dan kita juga akan ngasih Voucher reksadana Dan juga pembelian dari SR014 Jadi kalau misalnya Pembelian reksadana Masukin aja kode promo Flash Smart Atau Flash MAR Untuk pembelian reksadana Jenis apapun Dan kode Flash SR Untuk pembelian SR014 Jadi sekali lagi Ini hanya berlangsung hari ini aja Sampai nanti malam Pukul 12 Dan tentunya Yang sudah beli tadi ya Itu jangan khawatir Karena kalian sudah record Jadi kalau mau beli Monggo silahkan beli lagi Sebanyak-banyaknya Karena untuk yang paling banyak Akan mendapatkan hadiah Handphone OPPO A52 Oke Nah Kita udah semakin serius nih Perbincangan hari ini Jadi coba Apa namanya Nanti kita akan Kulik-kulik lagi Beberapa Pertanyaan yang sudah masuk Nah Kalau misalnya sekarang Kalau kita Mau berandai-andai nih Saya kok Ngobrol sama Mbak Prita deh Kira-kira Baiknya tuh dimulai Dari kapan nih Mbak Prita Untuk kita Mempersiapkan pensiun dini ini As early as possible Tadi kan Bang John cerita Apa namanya Dia start umur 27-28 gitu ya Aku 10 tahun sebelumnya 17 tahun Gitu kan Apa namanya Iya Tapi ada ceritanya Itu ada sejarahnya Kenapa? Karena dulu kebetulan Reksadana pertama di Indonesia Itu yang bikin Ayah saya gitu kan Jadi itu ayah saya Memorong pasar modal Gitu Jadi saya beruntung banget Maksudnya saya beruntung banget Ayah saya memang di pasar modal Beliau yang bikin reksadana pertama kali Di Indonesia Itu karena kerja di BUMN Kemudian saya Sebagai anak SMA Yang sudah punya KTP Disuruh untuk beli Gitu ya Seseberhana itu Gitu kan Jadi beli tanpa ngerti Beli tanpa ngerti Menurut aku banyak banget orang Juga yang melakukan hal itu ya Kata Ya udah mulai aja dulu deh Tapi mungkin gak ngerti Nah Itu bagus Gak apa-apa Tapi Kita jangan berhenti Dibeli aja tanpa ngerti Kita juga harus ngerti Maka dari itu Next stepnya itu kan Zaman dulu gak kayak sekarang ya Itu tahun berapa tuh Masih tahun 2000 deh Gitu kan Itu gak kayak sekarang Ilmunya gak tersebar rata Kemudian sepertinya Hanya diberikan kepada Nasabah-nasabah Misalnya di Bank Prioritas Gitu kan Yang anak-anak SMA gitu Ya udah aja gak tau apa-apa Nah Makanya terus waktu itu Pas saya kuliah Itu Ayah saya tuh nyuruh gitu loh Kuliah Apa namanya Tentang financial planning Disitu bener-bener Akhirnya belajar dan ngulik gitu kan Oh reksadana tuh kayak begini Reksadana itu Sebenernya ya teman-teman Itu diciptakan Untuk Para Investor Yang ingin masuk ke pasar modal Nah Untuk bisa masuk ke pasar modal Dengan modal yang minim Itu gimana caranya The only way adalah Dengan reksadana Yang kedua Orang yang gak ngerti apa-apa Tetapi tidak kesasar Berarti kan dia bagusnya Numpang nih Gitu ya Bukan setir sendiri Kalau setir sendiri kan Takutnya nyasar-nyasar Apas segala macam Malah kenapa-napa Nah reksadana itu Bagus banget Karena dia tuh Ada drivernya lah Istilahnya Drivernya itu udah jago banget Gitu ya Drivernya udah jago banget Kita tinggal ikut aja disitu Jadi ini adalah Entry point Yang bagus banget Untuk setiap orang Smart investor Yang bener-bener smart Mau masuk ke pasar modal Nah sekarang pertanyaannya Reksadana yang mana Semua orang kan bingung ya Akhirnya udah yakin nih Oke reksadana Reksadana yang mana Terus mulai tuh dibanding-bandingkan Dengan instrumen investasi Yang lain Reksadana itu Kalau kita kenali Kan ada pasar uang Pendapatan tetap Campuran Saham Dan indeks Gitu kan Sebenernya Itu tergantung Kita mau seberapa cepat Mobilnya jalan Jadi kalau misalnya Mobilnya jalannya Mau adem-ayem Yaudah reksadana pasar uang Itu lebih tenang Gak fluktuasi Dan lain-lain Kalau mau yang lebih kenceng Berarti reksadana saham Jadi nanti pemilihannya Akan seperti itu Teman-teman Sesuai dengan Tadi Yang tadi Johnny bilang Tujuan keuangannya Mau apa Gitu Kalau dana pensiun Terus kita umurnya Masih belasan bahkan Ya pastinya harus yang kenceng dong Kalau enggak Nggak nyampe-nyampe Jadi harus reksadana saham Kalau umurnya tadi tuh Si Mawar 25 tahun Ih masih ke 45 Itu juga masih jauh Gitu ya Itu juga reksadana saham Kalau umurnya udah 40 Tinggal ke 45 Nah Hati-hati deh Itu mungkin agak lebih Apa namanya Lebih berhati-hati Boleh deh Pilihnya yang reksadana campuran Atau reksadana pendapatan tetap Menuju ke umur 45 Gitu Jadi seberapa Kenceng nih gasnya Mau diinjok gitu ya Jadi tinggal dikilih aja tuh Reksadana yang mana Nah Tadi kan Siti juga Jualan SR nih ya Ceritanya Lagi Lagi ada jualan juga Dari Mbak Reksa nih Nah Kalau Bang Jom sendiri Kamu tuh punya nggak sih Seri-seri terdahulunya Dari SR Sempat beli Atau udah pernah beli Atau gimana Beli-beli Aku beli SBR SBR berapa ya dulu ya Lupa aku SBR berapa Sama kemarin Yang Ori 19 Oh oke Udah punya juga ternyata ya Udah punya juga Udah punya Dan Ya karena Karena menurutku kayak Kapan lagi ya Kita bisa Satu bantu pemerintah Gitu kan Dua juga Investasinya juga Returnnya itu Ya lebih lah Daripada deposito Dan ini kan Kalau kita bilang Ini aman ya Karena ya dijamin pemerintah Gitu Gak mungkin juga pemerintah gak bayar Kalau misalnya menurut Mbak Prita dan Bang Jan Berarti apakah ini Salah satu instrumen yang tepat Untuk kita berinvestasi Histusnya untuk Pensium Dini CSR ini Maksudnya Oke Jadi kalau Sukuk retail itu Itu kan adalah Surat berharga negara Retail ya Dikeluarkan oleh Kemudian Keuangan Republik Indonesia nih Supaya Teman-teman Smart Investor Paham Jadi ini bukan produk Bareksa Tetapi ini Belinya bisa lewat Bareksa Supaya ngerti Jadi kenapa sih bisa dibilang Tadi yang aman Karena dijamin pemerintah Ya karena yang menerbitkan Adalah pemerintah Itu satu Terus yang kedua Yang paling menariknya Dari suku retail itu Adalah suku retail Itu sesuai dengan syariah Jadi untuk semua orang Yang selama ini Maju mundur cantik Ketakutan Segala macam Suku retail itu adalah Bagian dari suku negara Jadi itu adalah instrumen Yang memang sudah sesuai Dengan syariah So itu amat sangat menenangkan Dan apa namanya Menyenangkan lah Untuk semua orang Conjok gak Untuk misalnya mereka Yang mau pensiun dini Ya tentu aja Kenapa? Karena prinsip dari Kita memiliki dana pensiun itu Harus portfolio Portofolio itu artinya Tidak menempatkan uang kita Hanya di satu tempat Oke Pastinya kalau kita sudah Misalnya jalan kencang Pakai reksa dana saham Hasilnya itu Kalau memang sudah tercapai Boleh diambil profitnya Supaya ada yang diamankan Itu dipindahin tuh Di instrumen seperti Suku retail Jadi Kita tuh udah Mengamankan Sebagian dari Profit-profit yang kita punya Atau dibalik Misalnya Kalian ketakutan banget Terus gak berani Untuk beli reksa dana saham Berarti yaudah Modalnya Supaya gak bakal turun Taroknya di suku retail Nanti Kupon dari suku retail Itulah yang dibelikan Reksadana saham Setiap bulan Gitu Jadi Itu adalah win-win solution Untuk semua smart investor Yang pengen Tapi ragu-ragu Karena gak mau Modalnya tuh Berkurang Gitu I see Jadi sekali lagi Ini bukan produknya Bareksa ya Jadi Melalui Bareksa Belinya ke negara Jadi Sekali lagi teman-teman Yang mau beli Hari ini kita ada Flash Shell Jadi langsung Flash SR Untuk pembelian SR014 Dan juga Flash MAR Atau flash smart Untuk pembelian Reksadana Jenis apapun Nah Tadi Dari awal Udah rame banget nih Mbak Prita Dan juga Bang John Yang udah memberikan Pertanyaan Ataupun komen-komen Coba kita bacain Satu-satu ya Jadi yang pertama Ada dari Sebentar Saya acak dulu Udah kan ishbol Yang pertama dari Ad Zila Permata Nah dia nanya gini Kak mau tanya Kalau untuk newbie Pilihannya ke apa ya Kata dia kayak gitu Maksudnya mungkin Kalau newbie nih Mungkin dia sudah ada uangnya Dan mungkin dia juga Produktif bekerja Tapi bingung Kemana Mungkin tadi Udah dibahas sebenarnya ya Jadi gasnya yang mana Seperti itu ya Mbak Prita Dan juga Bang John Atau mau ditambahin lagi Boleh? Oke mungkin Kalau untuk newbie Aku akan suggest ya Masuk dulu Tadi kan kalau uangnya Udah ada Beli aja nih sekarang Misalnya suku kerintel Apa Seri 14 Kemudian kuponnya Yang kamu beliin Reksadana saham Jadi Dua-duanya tuh langsung Apa namanya Dapet gitu loh ya Si gasnya dapet Tetapi Kalau kita newbie Kita masih ragu-ragu Maka modalnya Pengen aman Dijamin pemerintah Ya silahkan beli Suku kerintel Nggak pahami ya Suku kerintel 14 itu Masa penawarannya tuh Terbatas banget Jadi Kalau kalian kelamaan mikir Gitu ya Oh Apa segala macam Nanti udah keperluan Bye Tiba-tiba udah tutup Masa penawarannya udah nggak bisa Oke Nah Ada juga yang nanya Dari Ad Andiko Sumayadi Ini dia nanya Sebenarnya Untuk dana pensiun Dan dana darurat Tuh sama nggak sih Besarnya kan 30% juga nih Apakah Dana pensiun Meaning adalah Dana darurat Atau beda Kalau Dana pensiun Dan dana darurat Itu beda ya Jadi dana pensiun Kan tujuannya Kalau dana pensiun tadi Dana yang akan Kita gunakan Di masa kita pensiun Gitu Kalau dana darurat Itu dana yang akan Kita gunakan Untuk kebutuhan darurat Apakah kebutuhan daruratnya Pas pensiun Nggak juga Kalau misalnya Hari ini atau besok Kan tiba-tiba Ada sesuatu hal Yang misalnya Membahayakan hidup Gitu Misalnya apa ya Kayak Oh Kecelakaan misalnya Kecelakaan Butuh Dana Ternyata nggak di cover Asuransi Apabila segala macam Oh yaudah Kita bisa gunakan Dana darurat Atau misalnya Kalau misalnya Ternyata Kita mobilnya Kemarin kan sempat banjir Itu Jakarta Terus mobilnya Terendam banjir Wah Nggak bisa nih Kalau mobil terendam banjir Operasional kita Terganggu Terus bisa jadi Malah Ada ancaman Kita jadi nggak bisa kerja Dan pendapatan Jadi hilang Nah ini Dana darurat juga bisa digunakan Untuk Benerin mobil Kebutuhan darurat kan Jadi nanti Ketika sudah terpakai Ada pemasukan Diisi lagi Dana daratnya Dan kalau dana darurat sendiri Kita belajar Kita dari Ini ya Dari Pengeluaran bulanan Jadi Taruh lagi pengeluaran bulanannya berapa Kira-kira Kalau single bisa 3 bulan Kalau lagi di masa pandemi gini 6 kali pengeluaran bulanan lah Buat jaga-jaga Kita nggak tahu pandemi Kapan kelarnya Kalau misalnya Ada Yang Ada pasangan Gitu Tambah lagi Jadi 9 bulan Kalau misalnya punya anak Jadi 12 bulan Dan seterusnya Gitu sih Jadi sekali lagi teman-teman Ternyata dana darurat Dan dana pensiun Harus dibedakan ya Jadi jangan mentang-mentang Kita belum pensiun Akhirnya kepake nih Dana pensiunnya Atau yang tadi kan Sempat diceritain Bang Jun juga Yang namanya Apa namanya Lihat sih Kayak musibah Itu kan kita di luar sana kita ya Tentunya ya Dan nggak ada yang mau Jadi memang harus dipersiapkan Sedari diri Sedari diri juga Nah Lanjutannya mungkin Bang Jun sekalian nih Kalau untuk dana pensiun Menurut kamu tuh Reksadana apa sih Yang paling pas Kalau versinya Jonathan N Aku kurang lebih sama Dengan Mbak Prita tadi Tergantung Tergantung rentang waktunya Jadi kalau misalnya Aku lebih setuju Reksadana saham Karena Reksadana saham ini Dalam jangka panjang Memberikan return Yang lebih optimal Tapi balik lagi Kalau misalnya usianya Sudah 40 Mau pensiun usia 45 Kan Wah susah juga Nggak bisa saham Karena volatile juga Ada naik turunnya Nah mungkin Kalau usianya yang lebih muda Di usia 20-an Bisa tuh Isial aja dikit-dikit Masukin reksadana saham Karena Tadi Kalau misalnya Diendapkan selama 10-20 tahun Dia bisa jadi Returnnya optimal banget Kalau Mbak Prita Reksadana apa nih Mbak Kira-kira yang cocok Untuk persiapan Dana pensiun ini Jadi dana pensiun itu Pada saat kita Masih mempersiapkan Itu Biasanya sih Secara normal Itu reksadana saham Nah kemudian Saat kita nanti Sudah reach Masa pensiunnya Let's say Misalnya 45 50 atau 55 Sebenarnya Nggak apa-apa juga Untuk tetap Naruh di reksadana saham Tetapi porsinya Berkurang Karena Apa namanya Kalau misalnya Let's say Kayak Sydney nih Aku kan lihat Kayak kulit kamu aja Bagus banget gitu ya Aku yakin kamu tuh Pasti asupan makanannya Bagus banget gitu Terus kamu dikasih Umur panjang banget Misalnya Kamu dikasih umur panjang Bisa sampai 90-an Nah Dari 45 P90 itu kan More than 50 years Gitu kan Iya nggak sih Betul So Nggak apa-apa juga Tetap taruh di reksadana saham Karena tadi ada beberapa yang nanya Kalau umurnya 40-an Gimana Nggak apa-apa Tetapi porsinya Harus lebih berkurang ya Jadi Gasnya udah mulai dikurangi Jangan disamain dong Sampai yang masih 25 Gitu Jadi Kalau mungkin aku boleh bilang Misalnya gini Kalau tadinya umur 25-45 Nih Kompositi teman-teman Smart investor Itu let's say Almost 100% Itu yang Gaseh kenceng Dari ke dana saham Maka setelah kita mulai Rijam 45 Mulai dikurangin Dikasih Apa namanya Dikasih Penyeimbang Jadi reksadana saham Plus reksadana pasar uang Mungkin komposisinya Pertama-tama Dikurangin nih Jadi 80 Sininya naik 20 Terus nanti makin Usia bertambah lagi Turangin lagi Sampai nanti mungkin 50-50 Sampai Mungkin kalau umurnya Ada yang udah 60-70 Ya reksadana sahamnya Sedikit aja lah Mungkin sekitar 20-30% Sisanya yang lain Itu Yang kayak Reksadana pasar uang Atau yang kayak SBN retail Gitu Oke Nah kita Mungkin Mbak Prita bisa lanjut Juga nih Mbak Ada pertanyaan dari Youtube nih Kan hari ini kita yang nonton Banyak channel ya Dia nanya gini Mbak Kalau misalnya dia sudah punya Dana pensiun Apakah ETF itu oke Instrumennya atau seperti apa nih Menurut Mbak Prita Oke Itu menarik banget ya Jadi ETF itu kan Exchange Trigate Fund Itu sebenarnya reksadana Yang ternyata bisa diperdagangkan Jadi dia ada bid offer Beda dengan reksadana Yang sekarang kita lagi bahas Ini adalah reksadana KIK Yang memang kita subscribe Kemudian nanti Kalau kita mau jual Kita redeem Gitu loh Agak beda dengan ETF Jadi konsepnya itu Kalau ETF Adalah orang-orang Yang kepingin Bisa transaksi Bid ask Bid ask gitu Apa bid offer Bid offer Tapi dia gak ngerti Gimana cara milihnya Saham satuan Makanya dia pilihnya ETF Gitu loh Itu sebenarnya Perbedaannya disitu Tapi kalau misalnya Tujuannya udah jelas nih Let's say dana pensiun Terus kita mau menuju ke situ Gitu kan ya Itu terus kita punya uangnya Tiap bulan Ya aku sih Sangat suggest Untuk beli Yang reksadana Yang Apa KIK ini Gitu Ah I see Oke Tadi sudah terjawab ya Jadi Yang dari Youtube pun Kita ambil nih Mbak pertanyaannya Nah nextnya ada Oh oke Ini Instagram lagi I underscore Gieva Dia tanya Dia punya dana Nganggur 200 juta nih Saat ini ya Umurnya sudah 50 tahun Nah Mending diinvestasiin Ke reksadana pasar uang Atau campuran Karena rencananya Dalam 1-3 tahun lagi Dia mau ganti mobil nih Gitu Jadi saat ini Usianya sudah 50 tahun Sudah Mungkin sudah pensiun kali ya Sudah memasuki usia-usia pensiun Dan dia punya dana nganggur 200 juta nih Saat ini Dan dia punya keinginan Untuk ganti mobil 1-3 tahun lagi Rentang durasinya Jadi kira-kira Untuk investasinya Mendingan ke pasar uang Atau ke campuran Boleh Duluan mau Mbak Prita dulu Atau Bang Jun dulu Boleh silahkan Mbak Prita aja yang Financial planner Oke oke Boleh Kalau aku malah saja sih Suku kritel Karena suku kritel itu kan Memang tenornya Sampai 3 tahun ya Jadi kalau misalnya Uangnya udah ada Terus tinggal ditaruh aja Disimpan Itu kan Apa namanya Lebih Ya tadi ya Sudah dijamin oleh pemerintah Dan Orang apa Smart investor ini Bisa menikmati kuponnya Nah Terus tadi kan dibilang Tapi gak tau nih Ganti mobilnya Belum tentu Nunggu 3 tahun Bisa aja dalam 2 tahun Dia mau ganti Tentang aja Suku kritel itu adalah Tridable Jadi Dia bisa dijual Sebelum jatuh tempo Hanya saja memang Kalau dijual sebelum jatuh tempo Ada kemungkinan Modal awalnya itu Berubah gitu loh Bisa lebih rendah Bisa lebih tinggi Kira-kira kayak begitu Mbak Sidney However Kalau memang Mau tetap sama Ya tunggu aja Sampai 3 tahun Kira-kira kayak gitu Oke jadi baru Baru gantinya tuh 3 tahun setelah Tenornya selesai Gitu ya Iya I see Nah ini Mungkin ini juga lanjutan Untuk Mbak Prita nih Soalnya dia nanya gini Ini ada Underscore Sorry At Theo Dia nanya Gimana kalau lifestyle-nya Berubah seiring waktu Jadi misalnya Dia yang awalnya single Sampai akhirnya Dia menikah dan punya anak Segala macem Untuk ngaturi gimana nih Kalau tadi kan Bang Jun masih Istiqomah di single nih Soalnya Kamu gitu Bang Ya Ada kok Ada kok Dananya ada Oke Kalau dari Mbak Prita Gimana nih Mbak Kan dirimu sudah Mengalami sendiri nih Jadi aku gak bisa Nanya ke Bang Jun jadinya Kalau harusnya nanya Ke Mbak Prita nih Karena Mbak Prita kan Yang ngerasain dari single Akhirnya punya pasangan Dan akhirnya Sudah memiliki keluarga Punya anak gitu Maksudnya ya Jadi perpindahan lifestyle-nya Seperti apa Yang kamu rasakan Dan gimana Ngatur pos-posnya nih Oke Yang pastinya Hidup itu Tetap indah kok Tetapi indahnya Versi kita ya Itu satu Itu dulu Gitu loh Jadi jangan Sebanyakan mungkin Lihat orang lain Punyanya apa Nanti insecure Itu menurut aku Itu penting banget Karena Pada saat aku dulu Mungkin masih awal Banget menikah Itu kayak Instagram Dan lain-lain Kan belum marak ya Dulu paling-paling Facebook baru awal-awal Jadi Comparison kita Terhadap hidup orang Itu masih minim banget Jadi kita tuh Lebih secure gitu loh Jadi orang tuh merasa Gak tau ya Sama Alah Bang Jun juga umurnya Aku gak beda jauh kok Jadi kita tuh Masih lebih bisa Kita masih lebih bisa Nahan diri ya Jun Ya Masih kita awal-awal Pegang uang gitu loh Karena Godaannya gak banyak Nah Kalau misalnya sekarang Temen-temen dengan Godaannya yang banyak Berarti kita tau Masalahnya ini adalah Between kebutuhan Dan keinginan Maka Prioritas itu Harus utama banget Jadi pada saat kita bilang Bahwa Aduh kok dia enak banget Yang bisa gitu Pertanyaannya Kita prioritasnya apa Kalau prioritas kita Adalah saat ini Adalah membesarkan anak Ya sudah Dana pendidikan Berarti diutamakan Kalau nanti Anak sudah mulai SD SMP Orang tua mesti ingat Saya juga mesti Mempersiapkan Dana pensiun Jadi Dana pendidikan anak Harus sesuai kemampuan Finansial orang tua Again Prioritas Mbak Sidney Jadi biarin aja Orang lain Nyekolahin anaknya Di international school Anak kita Nggak international school Nggak apa-apa Youtube banyak Suruh lihat Youtube Belajar bahasa Inggris Di situ Jadi Banyak cara gitu loh Untuk kita bisa Meningkatkan skill kita Nah Yang terakhir Jangan ditinggalin Itu sih pesan aku Karena Kalau kita tinggalin Bener-bener Itu bahayanya Kita lupa Bahwa kita tuh Punya tujuan-tujuan Keuangan Nah Bagusnya sekarang Seperti misalnya Di platform-platform Online Seperti Mbak Reksa Itu kan Reksa dana Sudah bisa dibeli Dengan 10 ribu rupiah Jadi kayaknya Nggak mungkin deh Meskipun punya anak ya Masa iya sih Nggak bisa taruh 10 ribu Aja buat dana pensiun Itu sebagai pengingat kita Bahwa kita masih harus Mengisi dana pensiun kita I see Oke Nah Tadi kalau tadi Perpindahan lifestyle Sekarang aku mau ke Bang Jon nih Bang Jon kan Istiqomah dengan lifestyle-nya Yang humble nih Ceritanya ya Jadi mau ada perpindahan Apa Income atau gaji Itu nggak ngaruh Ini ada pertanyaan Soalnya nih Bang Dari Instagram juga Dia nanya Gimana sih caranya Untuk terlepas Dari jebakan Batman Dalam hal konsumtif Jadi mungkin Ada perpindahan Ada pendapatan Income yang dia dapatkan Lebih Atau misalnya Ada promo-promo Atau Apapun lah gitu Gimana sih caranya Untuk tetap Stay low key Kalau menurut Bang Jon Itu gimana nih Oke Yang penting Semuanya sebenarnya Masalah mindset Kayak Mbak Brita tadi Juga bilang Yang kita butuhkan Atau yang kita mau Kadang kita mau ini Tapi belum tentu kita butuh Misalnya kita Ternyata Tahun lalu Wah gue pengen liburan Sana sini Ternyata tahun ini Nggak liburan juga Nggak masalah Kita masih bisa Tapi juga mungkin Yang kita butuhkan Mungkin kesehatan Segala macam Dan juga Hindari jebakan lifestyle Kita itu nggak butuh validasi Kok dari orang lain Kadang kan banyak orang Yang kayak Kemarin juga kita Ada apa Berita yang petani Di daerah di Jawa Tengah Baru dapet uang Kemudian Wah beli mobil banyak-banyak Satu orang bisa beli mobil Empat biji Nah ini juga mungkin Ada bagian dimana Mungkin itu yang Tidak terlalu mereka butuhkan Tapi mereka mau Kenapa? Oh Karena ingin validasi Ada Ingin dilihat sukses Ingin dilihat terkenal Nah ini juga Mungkin teman-teman kan Ada kan sekarang Apalagi gara-gara Instagram Ya mungkin aku dan Mbak Prita dulu Bersyukur karena Pas kita tumbuh ya Mbak Nggak ada namanya social media Jadi Orang-orang mau liburan apa Kita juga nggak tau Kita santai Ada juga Ranser ya Masihnya si beletin board Nah tapi kan sekarang kayaknya Itu Orang-orang tuh ya Oh saya harus belanja ini Biar Biar apa? Biar difoto keren gitu Liburan juga harus sana Biar apa? Biar bisa post di Instagram Nah ini Jadi kita nggak butuh validasi orang lain Kita yang berarti hidup kita Seperti apa Stay true aja To our life gitu loh Kita yang tau Misalnya kayak saya pun Meskipun saya single Tapi kayak Saya oh mungkin Bisa jadi saya menikah Makanya saya dulu Mempersiapkan uang pernikahan Jadi bisa dibilang kayak Teman-teman juga bisa Seperti itu Kalau misalnya kira-kira Oh hal yang membahagiakan saya Adalah ketika saya Nanti menikah dan punya anak Oh kenapa tidak Dananya disiapkan dari sekarang Itu kan juga bisa gitu loh Jadi jangan kayak Ketika pasangannya udah ada Oke mau nikah Baru sibuk Ngumpulin dananya Gitu kan Kalau misalnya dananya udah bisa disiapkan Dari jauh hari kenapa tidak Itu juga Oke Yang penting disiapin dulu nih ya Kalau versinya Bang Jun Dan jangan tergoda Sama Apa namanya Tetangga mau ngapain Mau liburan Mau beli apa Jadi kita Santai aja Sesuai sama prioritas Seperti itu ya Kira-kira Mbak Pita dan juga Bang Jun Nah Ini mungkin di ujung-ujung Ada beberapa pertanyaan sedikit-sedikit lagi Ini mungkin bisa lebih Cepat aja Kira-kira Menurut Mbak Pita dan Bang Jun Jadi kalau dari Retno Dia nanya Dia Kalau untuk mempersiapkan dana pensiun nih Apakah harus mempersiapkan juga Bukan mempersiapkan Mungkin memperhitungkan Usia harapan hidup juga gak sih Mbak Pita Gitu kata dia gitu Jadi Untuk dia mempersiapkan dana pensiunnya Apakah dia juga harus Menghitungkan Kira-kira nih Gue harus Hidup sampai kapan ya Gitu Atau seperti apa Ya memang begitu Cara menghitung dana pensiun itu Memang sayangnya Kita tuh mesti menghitung Kira-kira Bukan alokasi ya Tetapi perkiraan itu Berdasarkan pendahulu-pendahulu kita Itu rata-rata hidup Sampai usia berapa Kemudian Kesehatannya Kondisinya gimana Jadi dua hal itu Yang menjadi penentu Saat kita tahu Sampai dengan usia berapa sih Kita akan Menyiapkan dana pensiun ini Artinya kalau nanti Dana pensiun habis Ya kita harus Menjual-jual aset Gitu kira-kira Oke Nah ini mungkin One last question Setelah umur Ada dari Daniel Dari Daniel Dia nanya Setelah dia Umur 45 tahun nih Saat ini Usianya Jadi reksadana apa sih Yang cocok nih Untuk dia Karena usianya Sudah Sudah benar-benar Diambang batas Pensiun nih Saat ini kan dia Sudah berumur 45 tahun Jadi reksadana apa nih Kira-kira untuk cocok Untuk Daniel Sebenarnya kalau usia 45 Dan niat pensiunnya 55 Kita kan sekarang Bicara pensiun muda nih Tapi kan orang Rata-rata mau pensiun 55 ya Bahkan sekarang Banyak yang lebih lagi Dari sampai 60-an Kenapa sih Gak apa-apa kok Ambil reksadana saham Tetapi mungkin boleh dimix Dengan reksadana pasar uang Kalau memang profilnya itu Konservatif Jadi kira-kira seperti itu Ingat tiap tahun Harus dievaluasi Ah oke Nah mungkin sebelum Kita tutup sesi ini Mungkin ada Closing statement Dari Mbak Prita Dan juga Bang John Silahkan Oke kalau dari aku Singkat aja Yang namanya Masa pensiun itu Harus dipersiapkan Do not ever wait Your time You to invest Is now Karena semakin cepat Kita memulai Semakin baik Dan lengkapi selalu Dengan ilmu Dan evaluasi Oke dari Bang John Gimana nih Bang John Ya mumpung juga Mungkin buat teman-teman Banyak yang masa pensiunnya Masih yaudahlah Masih 20-30 tahun lagi Tapi Rencanakan dari sekarang Karena kalau kita gagal Merencanakan Berarti kita merencanakan Untuk gagal Wah aduh Singkat padat dan jelas Oke Sekali lagi Terima kasih Tapi jangan keluar dulu Mungkin bisa dihimbau Untuk followers-follarsnya Jangan lupa Kalau hari ini Mbak Reksa ada flash shell Seharian penuh Jadi Hadiahnya Gak tangguh-tangguh Dapat handphone OPPO A52 Jadi dengan menggunakan Kode promo Flash MAR Untuk pembelian reksadana Dan juga Flash SR Untuk pembelian SR014 Oke Sekali lagi Terima kasih Terima kasih untuk Mbak Frita Dan juga Bang John Terima kasih untuk wakunya Dan juga ilmunya Dan Teman-teman yang sudah Apa namanya Memlakukan transaksi Jangan lupa Karena flash MAR 1 Tetap dihitung ya Jadi jangan khawatir Oke Sekali lagi terima kasih Bang John dan juga Mbak Frita Sehat-sehat terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa yang sudah nonton Bye Selamat siang